Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam Pesona Indonesia Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berbenah dengan senantiasa melakukan perbaikan dan improvisasi berkelanjutan dalam pengembangan potensi daya tarik wisata khususnya di kawasan Geopark, Celetuh, Pelabuhan Ratu diantaranya di Curug Sodong, Geser Cisolog, dan Pantai Karanghau Ayo kunjungi Geopark Celetuh, Pelabuhan Ratu dan dapatkan pengalaman spektakuler, ragam pesona keindahan, dan gurilap Kabupaten Sukabumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ke Sukabumi, ke Geopark Celetuh Liputan ini didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi UNESCO Global Geopark adalah kawasan geografis tunggal dan terpadu di mana situs dan lanskap geologi internasional penting dikelola dengan konsep holistik untuk perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan Pendekatan bottom up yang dilakukan menggabungkan konservasi dengan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal menjadikannya semakin dikenal Saat ini terdapat 169 UNESCO Global Geopark di 44 negara di dunia Di Indonesia terdapat 6 Geopark yang sudah diakui sebagai UNESCO Global Geopark Salah satunya adalah Celetuh Palabuan Ratu UNESCO Global Geopark Geopark Celetuh Palabuan Ratu ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2018 karena memiliki warisan geologi berskala internasional dan menjadi bagian dari evolusi bumi Kawasan ini menjadi unik karena terdapat kompleks batuan tertua di Pulau Jawa sebagai bukti adanya proses subduksi antara lempeng benua Eurasia dan lempeng samudera Hindia yang terjadi 65 juta tahun yang lalu Selain itu juga terdapat alfi teater alam terbuka dengan luas 15 x 9 km dan lembah dengan kedalaman mencapai 300 meter serta lebih dari 7 air terjun di sepanjang dinding lembahnya Kawasan ini memiliki luas 126.000 hektare yang mencakup 8 kecamatan Ada beberapa objek wisata eksotis yang terdapat di kawasan Celetuh Palabuan Ratu UNESCO Global Geopark diantaranya Geyser Kisolog, Curug Sodong, dan Pantai Karanghawu Geyser atau air panas alami menyembur tiada henti di aliran sungai Kisolog dengan temperatur berkisar antara 40 sampai 98 derajat celcius dengan ketinggian bervariasi mencapai 5 meter Pada aliran sungai yang sama terdapat mata air panas, pendapan silver, fumarol, maupun lumpur panas Kawasan yang dikenal dengan nama Cipanas ini sudah puluhan tahun menjadi destinasi wisata yang digemari wisatawan lokal maupun mancan negara Curug Sodong atau dalam bahasa Indonesia berarti air terjun sodong terbentuk akibat struktur geologi berupa sesan normal sehingga ada blok atau bagian yang turun Batuan utama penyusunnya merupakan bagian dari formasi jampang Cikaran Air terjun ini merupakan salah satu dari banyaknya air terjun di kawasan Cilutufa Labuan Ratu UNESCO Global Geopark dan merupakan air terjun paling bawah dari 3 tingkatan air terjun di kawasan ini Pantai dengan garis pantai 4 km ini menjadi salah satu pantai terkenal dengan keindahan khas tebing yang menjorok ke laut dengan geburan ombak besar yang menghantar dinding tebingnya diberi nama cara hau karena terdapat lubang-lubang pada tebing atau batu karang sehingga akan tampak seperti tungku atau hau dalam bahasa Sunda Cilutufa Labuan Ratu UNESCO Global Geopark menawarkan objek wisata kelas dunia yang juga merupakan laboratorium alam untuk para peneliti Ayo datang ke Cilutufa Labuan Ratu UNESCO Global Geopark Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!